Suci Kurniawan Suci Mana Suci? Ngumpulkan Barudak 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 Jomblo Kamarannya Barudak Jomblo Eh Kurang live IG iseng-iseng beruntung Siapa tau kan Siapa tau Kopi Karung Kopi Karung Kopi Karung dari mana Ini penontonnya baru seribu orang Baru seribu orang Baru seribu orang yang nonton Tunggu sampai 10 ribu baru kita Go Sadis Yalah 2 ribu lah Tah si Harley Harley lu teh kuduka sini Jangan mau bogohan di toko Bawai Pacaran tuh di kedai kopi Bukan di Bukan di toko Ngurusin toko mulu lu mah Harley Harley Bawa kesini ceweknya Guntaganti Yang bener itu bawanya teh Eh bawa tuh yang Yang udah Yang udah serius gitu dibawa Mana sini suci Kan dia tuh suci Eh mana suci Halo suci kurniawan Kok jadi miring gitu Hah? Miring mana miring Oh engga Nah begini Suci nya ada di Tari Kan biar banner workshopnya Keliatan Oh iya gini Semuanya Salam kesuci Aduh siap 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 Harley yang suka kesini Harley tuh pelanggan Setia Uncle Joe Iya yang suka kesini kan Iya yang suka kesini Yang suka bawa ceweknya Yang badannya tinggi Tinggi ganteng Ya kan Ah engga B aja Mobil Mobilnya Guntaganti Ya kan Dua kan Mobil pintunya dua Mobilnya banyak lah Pokoknya dia Pokoknya kalo sama Harley Masa depan terjamin ya Ya bro Alhamdulillah Hahaha Bentar Gua ini dulu Mana nih Untuk itu aja Live IG nya bareng Suci aja Suci join Sudah dua an gitu ya ga? Cukup Cukup Uncle Cukup Apa join Cukup Cukup dibongkar ya Dibongkar Apa duduk dimana? Markibo Hah? Suci dimana? Di mana duduknya Suci disini aja udah gabung Tapi dua layar gitu Iya Di mana? Mana Uncle Oke Live IG bareng Jadi di aku nanti pasti ada yang ini Asik Banyak yang nonton Hahaha Itu udah di request banget Oke bentar Kita lihat dulu nih Peserta Para jombloan Best Jomblo Suci Kuniawa Ini special edition ya Spesial 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 Edisi bareng Suci Ini aku gelap Kan disini Aku taunya Wah Lupa Oke dari angle yang berbeda Nah Angle Angle yang berbeda Mana? Itu kan bagus Angle yang berbeda ya Kalau gitu gua nontonnya disini aja kali ya Ini lupakan aja ini akunnya Akunnya Cukup Oke Lebih terang yang diambil Ini semua cantik banget Asik Kok pede banget sih Ci Ini dia Sudah gabung antara gua sama lu Kenapa cuma Belum Belum ada Kita ke sini aja Ci Yang di Gojit Nah Nah Kan baru pada join Baru pada join Sudah Oh Fikri Hai Sudah lama gak kesini ya Iya kesini dulu Kedai Didu Halo Didu Jadi kita ada dua angle gitu men Iya Dari sini Ih cakep banget ya angle Hai Angle Gimana bro Kita bisa Kali ini ngomong blablabla Terus kesini ya gak Sini aja Bisa ganti-ganti Ganti-ganti tuh banyak yang join Hai Sehabis ya temen lu Enggak bukan Enggak sih dia tuh waktu itu yang mau nanya ini loh Mau nanya Workshop Harga ini harga sepeda tapi gak jadi Oh Hardy kamu nanya harga sepeda ya Oke Lagi diskon dari 27 juta jadi 15 juta Hai Kak Desi Kak Desi temen lu Ya kakak kelasnya nih senior SMP Ini Papa Leon yang ngajakin lu foto bareng Oh Allah Halo Papa Leon Hai Salam buat anaknya ya Semoga usahanya lancar ya Pak Leon Amin Sukses terus Semoga Lancar usahanya dan Cepat mulai Betul Karena lagi bikin itu dia kopi di motor gitu loh Calling gitu Oh gitu Keren dong Bikin podcast Podcast angkel Kayak Deddy Kobuzer ya Waduh Gua kagak punya Bateri abis Satu dua kali podcast udah langsung abis Bentar lagi buka deg-degan Gak apa-apa om Kalo Kalo misalnya dia mau buka kedai kopi deg-degan Saran dari Suci Jangan deg-degan dong Masa kayak Yaudah jalani aja Jangan lupa terus berdoa dan berusaha Gitu guys Keren 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 Itu saran dari Suci ya buat Pak Leon Semoga Sukses terus Gede kopinya Dan dilancarkan semuanya Ini Semoga ini no makeup wang Tapi no makeup aja lu udah keren Btw rambut suci baru loh Enggak ini tuh belum beres guys Mana mana yang ini rambutnya Jangan digituin Gak apa-apa Baru di Decoloring Diwarnain Pakai cet rembok Enggak lah dipikir Pakai cet rembok apa Pakai cet rembok Kayak deketin kamu ya gitu Anjay Wah si Harley Si Harley gua bilangin loh ke ceweknya Orang semua kesini sama ceweknya kan Terascreenshoot Tentang screenshot kita ngiringin Story Woi di storynya uncle Jo Tag Harley Undercore W Tag aja uncle Tag aja Kalian gak ada yang mau nanya gitu Tentang Enggak Ya boleh terseram terseram aja gitu Minta itu ke uncle Ke aku Nanya apa buat Suci Oh ada juga Ada si Adisti nih Adisti itu tuh kan kayaknya fansnya gua gitu ya Ya fans uncle banget gitu kan Kayak Aduh Pantsnya tuh gak terluka Pants banget Nah Kita paling kesini sih Disiti yang ini nih Ada Namanya aja gak jelas tuh ADSTPTR Underscore Gua gak ikutan itu mah ya uncle Ya Adisti itu Dia Kalo ke uncle gitu Suka ngajakin foto bareng Oh gitu Sama uncle Iya Kadang-kadang sama gua Kadang-kadang si Imron Kebutan gue sih Halo Halo Via Ini temen lu kali ini Kina iya Halo Si Ale apa tuh Bicanda uncle Ale hidup itu jangan Bicanda mulu Harus diseriusin kali-kali Itu kode tuh Le Kode Yang mau diseriusin Yang mau Seriusin aku dong Duh ditantangin sama Susi tuh Eh lu Selama lu udah sampai umur sekarang udah ada yang ngelamar lu belum? Belum Gak tau kenapa Maksudnya Maksudnya beneran ini serius nih gue nanya Iya Ada yang udah ngelamar dong? Belum Memang gak mau dilamar Ya pengen lah siapa si cewek yang gak mau dilamar Mau Pengen dong Maksudnya ya Mungkin memang belum ada aja yang ngelamarnya Oh Ataupun jodohnya belum deket Oh iya Mau coffee Ya nyimak ini IG iseng-iseng gak? Oke ketemu di dulu dong Biar langkah Iya ini Gue biasa serius kan? Q&A 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 aja Q&A-nya bebas Q&A random Iya Hai Rahma Aw WKWK Kata si Harley Harley sini dong Jadi nanti kita join Eh join bareng Mana nih Au Au Pin-pin dong Bisa gak? Kok gak bisa sih? Biasanya bisa loh Mau di akba aja Yaudah engkau aja yang ketik Dua ketik dulu ya Q Tapi kan harusnya di gue judulnya Iya kan lu yang enggak Ntar U-N-A Random U-N-A random Iya aja foto aja susah engkau Yalah Harusnya beli tiket baru Ada tiketnya dulu Tuh gak bisa sih ya Oh berarti ada something wrong wrong Iya Itu si Zakaria Zakaria itu tuh yang sering-sering tau Zakaria yang mana ya? Ada yang Dia tuh waktu itu sama temen-temennya kesini Banyak banget Halo Zakaria Cuma dia udah jarang kesini Katanya kan tadi ya Tempatnya bagus Ya kan lu ngomong gitu kan? Kalau gitu Zakaria gak perhasil lagi Jadi artinya ada tempat yang lebih bagus Iya kayaknya sibuk kerja deh Sibuk kerja Oke Hai Ajao Halo Ajao Si Pramu Biasa Sini dong main Jangan main di Sukabumi mulu Gimana sih? Sukabumi deh Iya Si Gombong Si Gombong ya Bentar lagi Basta ini Halo Ya mohon maaf ya bercanda Bercanda Ya ampun Ini dia Pramu kan Si Ajao Iya Pramu Oke Iya bercanda ya Wih Ini si Bulan Teh Bulan tuh Katanya yang Oh ini loh sama lu Kenapa? Dia mau masukin makanan gitu Cuma mau ngajakin can Iya ewe Eh Apa si Koko dulu Mana si Koko? Wiss Rokok Tuh Yang mencari si Koko Koro Romi Koro Romi Jadi ini anyway Lagi iseng-iseng aja Ini Keluarnya tetap kecil Mati Halo Bulan Halo Saputro Wahyu Saputro Apa kabar semuanya? Selamat bergabung di Curcol-curcolnya By Kopi Uncle Joe Mungkin bareng Suci kita ngobrol lagi nih Suci lagi gabut Gabut si Suci Nanda Halo Apa kabar Nanda Angga lokasi dimana pengen Jadi pengen main Siapa? Lokasinya gue itu ada di Jawab Ci Bentar, bentar mana dulu nih Lokasi dimana pengen main Angga lokasi dimana pengen Pengen jadi pengen main Oke jadi lokasinya ini Di belakang Hotel Salat Jalan, Bedrom, Sawah Nanti kalian bisa map Kalian bisa datengin Bionya Uncle Joe Maksudnya kalian tinggal Sempat ya Langsung tuh nyampe Memang kalo Selegram tuh beda jawabannya Si Alvin, hai Kapan kesini? Si Alvin Si Alvin itu Ya ampun Si Alvin masih hidup sih ya Aku melihat siapa yang nonton aja Oh si Zakaria masih nonton loh Ya Kakaria sini dong Bin Lo sih udah Kepilangkan entah kemana loh Pin Ya Alvin Iya Mohamad M-l-n Mohamad 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 disini kayaknya sih ya, mudah-mudahan sih efek umur itu si Yuk Rino si Zakaria masih nonton Zakaria sini dong si, lu umur berapa sekarang? aku umur 20 20 tahun, tapi udah punya udah show out dong udah punya cowok belum? udah belum ya ya doain aja ya takut pasaran turun ya apa deh, kamu nanti diminta rendang ah siapa yang mau minta rendang? oh lu emang lu mau yang rendang ya? serius? jangan-jangan bener gue enggak suka rendang, kok lu tau ya? lu tau gue juga suka rendang oke, terus umur 20, belum ada yang lama kalau lu mau menikah umur berapa? aku sih targetnya kalau nikah itu umurnya 24-25 24-25 kenapa? kenapa gak 22? enggak lagi mekar-mekarnya ranum enggak ranum soalnya aku mikirnya kalau aku masih umur 22 masih muda, masih belum kalau misalkan nikah muda itu ya anaknya tuh kayak udah gede tuh jadi kayak temen ya tapi kan aku harus mengejar cita-cita aku dulu dong tidak semudah itu menikah ya kan kalau mengejar cita-cita bisa aja bareng pasangannya bareng suami ya kan masing-masing manusia berbeda ada yang mau nikah cepat ada yang mau nikah ya masih kayak apa ya? masih santai gitu nah bener-bener nanti juga jodoh ngikutin oh mungkin tapi sama yang sekarang atau sama yang lain nanti gak tau? kan gak tau kan jodohnya di tangan Tuhan Uncle seluruh jalur kuning Nanda Febriance siapa? oke penontonnya langsung jadi 2.000 3.000 lagi ya luar biasa nih bacanya bukan moe 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 hai moe aduh moe 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 naon gitu ya hari apa? moe moe jemur jemur kalau moe itu baru hari kalau moe jemur kalau pue hari iya gitu berarti di Jabar dong ini Bandung dong bandung Jabar Wow dimana kan anda berada? moe moe kopi artinya jemur moe kopi ya berarti petani ya petani kopi Jabar kayaknya kalau bisa jadi kayaknya lalu ada Muhammad Jafar 019 Fajar eh iya Jafar Muhammad Jafar Muhammad Jafar itu musuhnya Aladin ya bener-bener bisa bisa masuk terus bisa terus Muhammad Jafar silahkan kalau ada pertanyaan sama Kak Suci kalau itu sama Uncle yang mau nanya tentang kadei kopi shop silahkan sama Kak Suci ya moe ini lagi ada dimana sih moe lokasinya coba lihat gimana program 3.000 yang nonton ya ampun memang bukan selebgram begini nasib Instagramnya algoritmanya aduh di Bandung di Bandung tuh kan aku baru waktu kemarin tuh aku baru ke Bandung loh baru pulang dari Bandung iya Bandung Selatan lagi Bandung Selatan tuh di Bandung di Bandung Selatan tuh di Bandung deket kota apa gak sih ini delay ya antara iya ya serius deh aku iya aku baru aja kemarin minggu apa nih 2 minggu yang lalu kali ya 2 minggu yang lalu aku ke Bandung iya Donnie yang lalu ke Bandung izin 3 hari tuh ada lagi tuh kalau underscore non-coffee sumpah ini banyak banget dong kalau ke non-coffee itu salah satu peserta workshop pengalengan oh pengalengan berarti punya biji kopi dong kirimin kirimin dong ke Uncle Joe Coffee Shop ini dapat dari Pak Pandayan ada ngirim dari Pak Pandayan cuman kayaknya defectnya gak gitu kurang kurang bagus ya Pak izinnya oh ini ya apanya gue gak tau jadi oleh kualitasnya tuh kurang oke jadi blooming gak blooming gitu gue gak ngerti kenapa kenapa kurang resting ya gak ngerti ini masih di resting kopinya Zahra Fatima halo Zahra Fatima tapi si ini ya siapa deh ayo ayo tanggal oh orang ini emang banyak sering ketemu kekuanakan kan begitu gigi 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 pasti followersnya dulu kayak nih audiensnya suci kuniawan kan followers gue mah cuma apa followers gue bisa swipe up swipe up kenapa ya yang igela itu selalu dikit kenapa ya karena tidak semua di Instagram itu benar-benar diaktif kan emang udah ada notice cuman kayak orangnya pasti kayak ya yang lagi gabut aja yang lagi gabut yang pengen ketemu lihat suci ya iya pengen ketemu angkal juga ada ini Sikmal hai terus ada Fajai kita gak buka coffee shop jadi lebih ke ngolahnya angkal angkal itu maksudnya cuma processor aja atau gimana nih moe kopi moe kopi moe kamu pesan berarti ya moe kopi moe kalau moe kopi itu artinya lu petani dong ya petani kopi atau bukan petani nih gue gak tau kalau ngolah kan bisa jadi dari tanem petani lalu processor process si dari cherry jadi ke green bean kalau ini yang baru join Fajai ini ya Erdian Erdian ada Ricky Ricky Paul kenal Basyari saya pernah lihat Basyari saya pernah tahu namanya iya ini mereka tuh satu saudara yang Basyari Basyari soalnya dia follow juga angkal namanya Basyari Basyari juga belakangnya oh oke baiklah hai jangan lupa mampir ke Uncle Joe ya kubi oh kubi Uncle Joe jangan mampir ke Uncle Joe oh iya prosesnya aja jadi processor tapi ngambilin biji kopi dari petani artinya mengepul mengepul atau bukan lalu petani gue adalah artinya cuma ngumpulin biji kopi green cherry lalu lu proses jadilah green bean dari green bean baru lu jual ke coffee shop atau export September ada export di pameran export biji kopi di Swiss wow gue sama Suci kemungkinan gak berangkat nanti kalian nungguinnya kita berangkat ya doain aja ya Uncle ya berodeng joinnya please please understand hi please help ya santai-santai lagi sharing Pak Luci kita mau bahas apa sih ya oh gue aja dia menanya ini Angkel karena Angkel udah lama kan buka kedai coffee shop dari 2018 apa sih yang kayak apalagi sekarang kan kedai kopi tuh banyak banget dimanapun banyak banget coba kasih saran saran dan masukannya apa sih suka dukanya kayak gitu loh terus tetap survive loh ya ngasih di jaman yang sekarang apalagi masa pandemi oh iya iya 2018 ya Angkel juga suka dukanya tuh mungkin namanya bisnis tuh gua mungkin lo tau ya gua ada beberapa partner ya terus sekarang suaranya jadi mantul kak gara-gara deketan iya kayaknya berarti harus dijauhin ya enggak kan ini deketan Angkel jadi ada suara aku kesini ada suara aku kesitu gitu loh jadi kedengeran satu sama lain apa aku beda yaudahlah kalau gitu sih kamu agak berarti dari awal juga kurang bagus tuh suara yaudah dadah suci oh sedih ditinggal oh disitu ya kurang kerjaan sih ya yaudah ya oke mana suci nah ya gitu baiklah rifatika oke mana suci nih oke suci ada di spot yang lain itu ada disitu bako lul ini ya oke jadi gini apa sih tadi pertanyaan sih lupa gue oke jadi survivenya mungkin karena 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 bantuan dari para keponakan-keponakan yang yang ada di gue gak kedengeran suara lu sih Aci tapi gue pake ini dulu deh suaranya si suci kagak kedengeran suaranya gimana wah kadengnya ini ya tadi soal itu ya soal survive atau enggak ya ah kalau survive sih sebetulnya karena mungkin gue banyak banyak menarikin orang ya maksudnya mendatangkan traffic menggunakan social media jadi sebisa mungkin gue memberikan pelayanan yang terbaik ya memberikan pelayanan terbaik memberikan kualitas produk yang terbaik buat para keponakan yang datang ke sini jadi mereka tuh nyampe kesini ya puas gitu dapetin produknya jadi customer experience-nya mulai dari dari proses biji kopi di roasting lalu diolah jadi minuman lalu penyimpanan packaging sampai ke R&D produk-produk baru itu gue ceritain di story channelnya Uncle Joe jadi ya bisa 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 apa ya bisa membuat para keponakan tuh punya pengalaman yang unik gitu sama Uncle Joe dan Uncle Joe juga banyak mengadakan pelatihan atau workshop supaya bisa terus berdampak hubungan apalagi ya banyak inovasi-inovasi produk lah yang dilakukan supaya bisa memberikan supaya gak jenuh gitu pasar juga jadi gak jenuh kan produknya gitu aja sebetulnya ya Ci produk es kopi Uncle itu kan paling best seller sebetulnya itu gue bikin banyak produk-produk yang lebih enak dari kopi Uncle tapi susah ngalahin si ada tuh si kopi tanpa nama kan enak banget tapi jualannya masih dikit kan nah kenapa setiap kedai kopi itu kan tidak jenuh yang namanya es kopi iya gak sih so ya pastinya yang terutamanya itu adalah es kopi gitu nah gimana cara biar kita tuh mempunyai cita rasa yang berbeda antara es kopi dengan yang lainnya kalau kalau soal rasa ya soal rasa menurut gue semua rasa pasti berbeda karena berbest-bestnya lidah orang dengan lidah orang itu kan beda-beda jadi sebetulnya yang mau dibedakan bukan soal cita rasa rasa mah udah pasti berbeda yang dibedain tuh justru sebetulnya dari konsep si kedai kopi itu sendiri harus diangkat gitu supaya orang melihat oh ternyata kedai kopi ini beda jadi yang perlu diangkat itu bukan soal rasanya kalau rasa mah udah pasti berbeda tapi jati diri atau konsepnya itu yang gue harus dibedain bener banget itu betul banget apa sih bentar nih ada si jatuh workshopnya kapan nih kak workshop yang terbaru ya ini angka kalau buat latte apa rasa dulu atau rasa dong rasa dulu ya sebenernya gini loh kalau rasa ya kalau gue sih kita kan ada di hilir hilir itu kan bergantung pada teman-teman di hulu contohnya kayak petani-petani kopi di hulu sana terus ada prosesor ada roastery jadi memang enaknya kopi itu udah dibangun bukan dari si kafe peran kita tuh kecil loh cuma 10% aja peran mereka lebih besar jadi Uncle Joe itu ngambil biji kopi misalkan green beannya dari levelnya level speciality gitu ya kualitas speciality dan itu yang yang membantu gue untuk mengolah kopinya lebih mudah kalau udah main di speciality enak deh ngolahnya tuh gue gak kesusahan ada beberapa contoh biji kopi yang gak gitu bagus tapi gue repot gitu ngolahnya jadi kalau soal penampilan atau rasa ya tentu rasa dulu tapi penampilan juga penting nah berarti adalah rasa iya rasa kayak kayak rasa yang pernah ada gitu iya menurut kak Suci juga gimana yang mana yang ini yang apa eh bentar nih gue ngomongin soal Suci ya Suci ini progresnya bagus banget jadi gue cukup seneng dengan dari nol belajar kopi dengan semangatnya dengan latihan terus-menerus dari yang gak bisa latte sekarang bisa latte art wah keren keren banget keren banget asal jangan minta naik gaji kalau menurut gue sebelum good looking lah artinya good looking dulu orangnya contohnya seperti Suci kan udah good looking dulu dong enak dilihat dulu lah enak dilihat ya kalau soal good espresso itu mah udah tugasnya si kedai kopi mendevelop mendevelop produknya cuk cuk lepotan banget nih ya jadi oh iya indomilk dong ya ya siap siap ada yang order dulu pesanan Suci harus mikir dulu oke lokasi dimana lokasi ada di halo kamu main instagram itu bisa klik profile dari instagram ini terus bisa cek alamatnya ya kita ada di Bogor disitu terpampang jelas ya alamatnya dan tinggal di klik gitu ya di klik nanti langsung connect ke google map gitu uncle suka yang di logi gak maksudnya maksudnya apa ya suka yang di logi gak ya suka lah masa gak suka sari lesmana halo mbak sari lesmana apa kabar salam kenal ya let's kill this love dang 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 oke mana lagi pertanyaannya nih tadi dari Suci udah nanya kalian nih belum nanya ya 5 ribu penontonnya ini iseng ya IG iseng dan gue juga lagi baru beres keliling-keliling dari Ikea terus beli barang-barang di Ikea sedikit lalu hari ini habis dari ngapain ya oh iya gue ada job tugas nge-design ya nge-design logo ada PR nih ada 3 logo yang harus diterjakan buat membranding beberapa produk dan dari situ gue habis dari terus kelote kelote mark ada belanja bahan baku karena di perlangganan habis kelote di Bogor dari kelote makan dulu makanan Sunda paling gampang deh gue tuh paling gampang lah makanan gue tuh gak rewel gue cuma makan minta lalapan sama sambal doang kurang ajar emang jadi minta pesannya apa mas pesannya apa sama sambal copek lalapannya gratis mas sambal copeknya bayar yaudah gak apa-apa gue makan tuh dari lalapan ya nih bro jarwo mas jarwo mas jarwo apa kabar udah gitu apalagi ya gak rewel lah kalau lahir di Bogor itu makanannya udah Sunda udah paling paling top ya oke keren suci katanya iya suci keren tapi Emir nih nih cowok ini yang baju hitam Emir si Emir si Emir si Emir juga jago dia jago di taste-nya di bahkan sekarang udah ngerosting udah gue serahin ke si Emir aja dah gue udah tua udah gak sanggup Emir aja nih yang ngerosting coba Mi kenal dulu loh Mir halo halo mana sih ini Emir yang ngerosting ya jadi gue udah capek udah mau pensiun jadi sekarang diserahkan sama ini dia Melgibar Melgibar lah bende angka ceritain peserta workshop yang unik yang unik itu ya nih gue ada sebenernya tadi ada orangnya sih cuman gue pengen pengen bocorin ke kalian aja yang unik ya ada peserta workshop yang unik lah dia udah bayar udah bayar tapi gak dateng nah itu gue unik ya dan itu banyak banget dari 2018 bikin workshop pertama kali sampai hari ini gue gak bisa hitung jumlah orang yang gak dateng tapi udah bayar nah lucu kan udah bayar udah beli tiketnya tapi gak dateng itu yang menurut gue unik entah di kebajakan duit ya kan berinvestasi dia terus apa lagi ya jadi ya angus dah udah buat traksir si suci jadi gue gitu kurang lebih itu yang unik ya suci gue live aja kerja dulu biar menyesuaikan pekerjaan uniknya itu doang sih paling ya terus juga ada yang unik adalah makin kesini peserta workshop semakin pintar semakin smart jadi dia tahu membangun bisnis kopi low budget ya bener-bener low budget ada yang super low budget itu contohnya kopi ibu negara yang baru live minggu lalu sama gue kopi ibu negara itu tidak berinvestasi di mesin tidak berinvestasi di tempat dia beli espresso ke kedai kopi dia proses itu kopinya dan dia tinggal ngejual itu menurut gue smart banget bagus banget waktu itu pernah pas workshop ada ibu-ibu nanyanya suka pada lucu yang ke nanyanya apa emang kamu peserta workshop yang gue riva kenapa ci iya gue remove ini suci dirimu oke ci join lagi ci silahkan ci oke oke view suci nah waktu itu workshop ibu-ibu yang nanya nanyanya apa ya emangnya aku gak mau kaya raya itu ada yang nanya jawaban gue hai ci welcome back kecerahan ya dan pake apa ini maksudnya apa ya riva tika ini riva tika itu ini apa peserta workshop ibu-ibu ibu-ibu nanyanya suka pada lucu yang aku nanya iya ada kadang-kadang kadang-kadang nanyanya yang kemarin itu emangnya aku gak mau kaya raya satu jawaban gue apa tuh gak apa tuh jawabannya ii gue mah gak butuh duit ci terus apa butuh makan itu tuh yang bener-bener yang butuh duit itu adalah tukang somai tukang baso gue butuh baso butuh tuker lah gue kasih duitnya ke dia gue dapet basonya terus tukang somai gue kasih uangnya ke dia somai gue dapet gue butuh somai butuh batagor gue buat hidup gitu ya apalagi ya siapa ci mirip siapa ci mirip siapa siapa itu ci gak kenal sih gak kenal gue ci itu ci ada ada sini oh ini ada aditya aditya orang bandung aditya oke halo ya sinyalnya si tadi lu kayak gini makanya gue cicik gitu ya 3.000 orang penonton 3.000 orang si Rifka ini ini Rifatika nih gue pengen tau nih siapa gini diwan hai gini aditya halo aditya ini itu peserta workshop kemarin bukan oke iya orang orang dia nge-DM ke gue ya kan dit lu peserta workshop kan iya siang ha lu bukan peserta workshop lu ketemu di rancang upas sama aditya iya rancang upas iya coba iya coba emang tau oke gak tau juga ya betul katanya tuh betul katanya tuh betul betul dimananya ya Arianan Ter Halo Apa kabar Apa kabar Sumpah ngelag mulu Iya bener kan si Adit itu Kalau rumah 29 kemarin Kan dia ngendain gue ci rumah Ada lah pokoknya Soalnya feedback sih Feedback Nah disini aja deh Cari posisi yang Pw Si Suci di meja gue aja ci lu ci Oke Nah ini dia angle nya Nah kan jadi gak feedback kan Oh fanatic copy ada di Fanatic copy itu di Surken Sudah kencana Fanatic copy pernah kesini loh Kenapa sama lu Tapi follow Jadi peserta workshop juga ci Oh kemarin Adit gak ketemu sama Suci ya Oh Oh jadi kamu orang Ada kok Kamu kenal juga Arianna Der Memang gak diinfokan Karena ini Live IG yang Iseng-iseng aja Dan gue Dan gue akan gue upload di youtube Gitu Karena youtube ku bentar lagi Jadi youtube partner Jadi butuh konten yang banyak Jadi upload-upload video aja Bareng Suci Itu ci Jadinya ci Gerobang bisu geng Oke Adilina 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 copy itu dari Bandung Udah pernah kesini juga Ownernya Bosnya Cuma Adilina copy ini Yang ngelola Baristanya Makanya gak berkembang Adilina tuh adminnya Harus owner Halo Adilina Adilina ini luar biasa loh Gue suka nonton Live musicnya Itu ci Adilina copy Mana nih Adilina nih Oh ada Farhan loh Ci ada si Farhan ci Iya Iya sih Farhan ci Kenapa suara lu gak ada di gue ci ya Hah Gue mah gak nge-lag da Enggak gue mah gak nge-lag Lu aja sih yang nge-lag ci Gue pake wifi gue juga Halo Kak Suci Halo juga Gimana di Bandung Bandung asik nih kayaknya Keranca upas Iya Teman-teman gimana nih teman-teman nih Farhan lagi sibuk apa Farhan udah lama gak ketemu Halo Angkel apa kabar Long time no see kita Iya sih Kalau udah jadi sutradara film itu Harus inget Ingat Sama Siapa yang mengorbitkan anda Morbit sendiri lah Iya gak Farhan ini punya Skill editing atau filmmaker Yang bagus banget Anak muda yang berbakat Semoga terus berkembang Farhan Semoga bisa mencapai mimpi-mimpinya Eh Bandung aman terkendali Ya pokoknya bantu Kak Adelina Untuk pensiun Ya Bantu dia untuk jalan-jalan keluar negeri Omsetnya harus bagus Biar Kak Adelinanya Bisa kemana-mana warawiri Itu mampir ke Bogor Mampir ke Gak ada di gue Gue gak denger suara lu ci Eh temen-temen Mau nanya dong Yang 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 nonton Suaranya suci Kedengeran gak Coba ci Suara suci Kedengeran gak Kalau kedengeran Tolong dikasih Love Kasih love nya dulu Ya kalau kedengeran Kasih love Atau cuma suara gue doang Yang kedengeran Atau memang suci itu Tapi suara gue Kedengeran ci Dilo Hah Itu Suara suci gak Kedengeran tuh Dengar tuh Gak apa-apa Suara suci gak Kedengeran Gak penting Yang penting Wajahnya kelihatan Oke Remove Yes Nah Jadi si suci udah di remove Approve ya Oke Bandung Semangat Bandung Suara hati yang terdengar ci Luar biasa Adit ini bisa Aja si adit Dit Ayo dit Bikin kedai kopi Lalu bajak si suci Dari sini Itu paling Pasti gak ci Tawarin aja gaji dia Gaji 2 digit Mau tuh Pokoknya Bisa Men support Mimpi-mimpinya Wah pindah tuh dia Boleh Boleh Oke Suci mau join lagi Suara hati yang terdengar Baiklah Suara hati Oke Cek sound ci Lanjutnya Secepatnya Tolong jangan Sampai dilewatkan Undangannya Undangannya Coba tes ci Hai Udah Nah Baru Ada Jadi sempurna Sekarang Sempurna Lu kan di Bogor Bro Si adit Nidit lu Buka di Bogor Kan Bukan buka Di Bandung Kan Jangan-jangan Bukanya dirancang upas Itu yang banyak Wajak rusa-rusa itu kan Rancang upas kan Nah Konsumennya Konsumennya pas tuh Rusa-rusa itu Kenapa Heran-heran Kenapa ci Iya heran aja Dia kok bisa tau Bisa kenalan ku gitu Oh iya Bingung Jangan-jangan lu Memonitor Suci dari Satelit-satelit Gitu kayaknya Hah Curiga gue Betul di Bogor Angkel Sering-sering diskusi Kita ya Angkel Mohon bing-bingannya Wih Silahkan Mas Adit Kita sama-sama Belajar Kebetulan aja Gue duluan Ya dua tahun lebih Awal Mulai kedai kopi Tapi pada Kenyataannya Nanti gue Yang bakal Banyak belajar Sama kalian Sama teman-teman Yang udah buka Jadi kita bisa Saling Saling mengisi Ya gak sih Antara aku Dan kamu Saling mengisi Gitu kan Iya Tidak ada Kekosongan Di relung-relung Hati Gitu Ya kan Lo jangan Gere gitu dong Ci Lumah Enggak Iya enggak Jangan gere gitu Hah Tapi rambutnya Udah selesai belum ci Nanti mau diapain lagi ci Ini tuh belum beres Anyway Rambut lu panjang Ini bagus loh Dibandingin dulu Yang pendek Serius Iya Jadi Rambut Rambut lu Punya apa ya Kesan glamor Gitu Kesan glamor Iya gak Kalau dulu Kayak ini loh Kayak Portal Kerumahan Belum jadi Parah sumpah Portal Apa Coba portal Kopi Ada Diana Hariati Diana Hariati Diana Hariati Ini Kuadras Diana Diana Hariati Kuadras Dua kali Soalnya nama IG nya tuh Halo Rahmat Cerita Cerita pas bisa kenal nih Waktu kesana Suci jatoh Pas duduk sebelah meja gue Lu jatoh ci Bentar Jatoh Jatoh dimana ya Bentar Bentar Jatoh dimana Asli gue lupa Tuh Meja Waktu kesana Suci jatoh Pas duduk di meja Duduk di sebelah meja gue Kok lu bisa Tau dia suci Ternyata suci lagi Ultah Jadi follow Apa sih Sumpah itu aku masih Yang aku jatoh loh Aku jatohnya dimana Lihat post yang Kalau jauh Ternyata suci lagi Ultah Jadi follow Oke oke Siapa tau dari follow Jadi Udah inget loh Udah Yang di depan itu Terus kamu tuh Yang di pinggirnya itu Bukan sih Jangan-jangan Kita berjodoh Jangan-jangan Jangan-jangan Jodoh gue itu ya Waduh Oh gitu Jadi lu dibantuin Berdiri sama dia Tuh Tegah banget lu Tegah banget lu Cuman liatin doang Ya itu Ternyata bener-bener Itu tuh gak ada bawaannya Jadi gak bisa duduk Kirain Ya ampun ci Langsung ketemu Saksi hidupnya lu ci Lu mesti Mesti hati-hati nih ci Waduh Waduh Oke oke Baik lagi ke soal itu ci Apa soal rambut lu Abis dari sini mau diapain ya Warna Ini di bleaching kan Tuh Gimana Gimana Rambut lu kan ini baru di bleaching kan Di bleaching kan Dihilangin warna dasarnya Nah lu abis dari bleaching ini Mau diapain Iya Mau diwarnain lagi Jadi warna yang aku mau Kan ini bukan warna yang aku mau Jadi nanti mau di Cleaching Tuh Oh abis dari sini warna apa Dikejarnya Warna balayagi gitu loh Balayagi Balayagi itu jadi kayak Waktu Gold enggak Brown juga enggak Jadi Antara Antara gold Eh antara gold Apa Apa warna google aja sih Warna google Gak lah Gimana sih Warna google Gimana warna google Mau Gak mau Angkal aja Warna Warna google tuh Merah kuning biru Gak 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 Angkal aja Gak Gak Sama Sama lain ya Tuh Sorry katanya Kata si Adit Abisnya Asik sendiri dia Mau nolongin juga bingung Asik sendiri dia Mau nolongin Bingung Ya iya lah Gue dicucut Bukannya gue Tau Bukannya gue Ya Gue malah Karena Karena Lu lagi ngapain sih Kok bisa jatuh gitu Lagi halu Atau Gitu tuh Di kursi jati Itu loh Yang ada bawaannya Gue tuh mau duduk Pas gue Menderita Gue jadi jatuh gitu Oh Dia ke depan gitu ya Jadi tuh Kedepannya Penyusruk gitu loh Oh Kursi jatuhnya tuh Cuma Kakinya di belakang gitu Ya betul Jadi dia gak bisa Gue bisa kan Gue kan belum pernah duduk disitu Yaudah gue duduk dong Tahunya tuh gak bisa Dan gue disitu Malu banget Diliatin sama customer Yang ada di luar Termasuk Adit tadi Oh Baiklah Thank you Dit udah ngasih infonya Thank you banget Ini ci nanti gue kayak Perlu foto berdua Bareng lu Untuk Kepentingan Cover IGTV ini Kan ada IGTV nya dong Ini Kan perlu ada cover nya dong Wani Piro ya Gue lupa loh Sekarang gue Ngobrolin sama Celebgram Lupa Gue lupa Apa sih yang gak buat akal Aku selalu I love you so much Pokoknya Nah Sekarang Abis dari lu diwarnain Rambut gitu PTW Lu lagi aktif Agak kesibukan Shooting-shooting Sama TransTV ya Trans7 Trans7 atau TransTV ya Trans7 Oh Trans7 Oke Udah Bikin apa Episode apa nih Dari Trans7 Enggak Jadi tuh Kalo mereka lagi Lipatan di Bogor Kayak gitu Padahal aku disuruh Jadi Oke Tripping itu bukan Jadi tuh Asik tau gak sih Gitu loh Jadi tuh setiap Mereka kan setiap Ininya beda kan Mengeksplore di Indonesia Jadi tuh beda-beda Temannya Kalo misalnya Di Jakarta Ya udah berarti Cari teman lagi Nah kebetulan Aku tuh kenal Sama Sama orang Nas7 yang bagian Tau ngasihnya itu Nah dia tuh ngasih Kalo misalnya Lagi di Bogor Nanti aku calling Kamu buat jadi talent Gitu Oh Oke Kok kenapa gak Gue gitu Jadi talentnya Mohon maaf Hostnya itu Kenapa gak diajak Gitu gue Oh cewek Kan gue rambut agak Dikit panjang nih Bisa kali Gue di Make up-make up Dikit Oh iya iya Gitu loh Baik Baik Terus sih gue mau nanya Lu jadwal kuliah Udah keluar belum? Belum nih Jadwal kuliah tuh Aku keluarnya Kayaknya Pertengahan September Pertengahan September Jadwal kuliah keluar Jadi belum ada kepastian nih Soal kelanjutan hubungan kita nih Gak ada kepastian nih kita Belum ada kepastian Gimana ya Aduh Sampai berapa lama Aku harus menunggu Iya aku Aku Menunggu Selalu sabar Aku menunggu Jadi gue harus nunggu sampai kapan Untuk jawabannya Mungkin sampai Jadwal kuliah turun ya Jadwal kuliah turun Oh my god Jadi gue lagi nunggu jawaban Perasaan gue Yang udah gue utarin Beberapa waktu lalu Dan jawabannya Nunggu Jadwal kuliah Apa hubungannya coba Perasaan sama jadwal kuliah Eh Berkat benar Ya kan Oke Sekarang komponannya sih Lu WTW Lu Udah bisa apa aja Di kopi nih Lu udah ngerti Kan nih Cuci kan baru dong Di industri kopi Baru belajar Tentang kopi Banyak hal gak Yang lu pelajarin Selama lu Lepasih disini Uncle Joe Aku masuk ke Uncle Joe Itu baru mau Dua bulan Iya gak sih Terus aku benar-benar Gak tau tentang Kopi Kopi pun aku gak tau Dan segala Apapun Aku gak tau Tentang kopi ya Dan segala macam Nah Kebetulan aku disini Tarik sama Uncle Joe Yang berbaik hati Mau menerima aku Sebagai Karena aku tidak punya skill Apapun itu Tentang kopi Jadi aku diajari Dengan sangat baik Jadi ya Alhamdulillah Sekarang aku Udah ngerti Tentang mesin Yang kayak Portak Yang gitu-gitu Buat naming juga Aku juga udah ngerti Tentang latte Alhamdulillah aku Sedikit-sedikit Udah bisa bikin latte artinya Dan juga Sekarang Udah tau Komposisi-komposisi Kayak Buat Apa? Buat Tersirat dari wajah Orang yang minum Gak usah diomongin Kalau udah tau Happiness inside Aku mau cerita nih Ini tuh aku beneran Dan gak bohong Aku tuh ada Customer Jam 11an Kayaknya dia tuh Dari Jakarta Dia tuh nanya Katanya Ini es kopinya Pakai susu Indomilk ya Katanya Iya Kata aku Kenapa? Kata aku gitu Kok bisa enak gini ya Katanya gitu Terus kata dia Kan aku disitu Lagi apa-apa lain Iya Bisa enak Soalnya Karena kita Ada beberapa yang kira Diasanya gitu Kan aku bilang Oh gitu bagus Ini tuh lebih enak Dari es kopi susu lain Yang ada di Bogor Wah terima kasih Aku bilang Tapi emang bener Angkal es kopi Angkal itu emang Kaget Gue kaget Kira Gue kira lu Maka ngomongin Satu merek Untung gak Aduh Kaget-kaget Aku tuh Bener-bener Emang es kopi Angkal tuh Emang enak Daripada yang lain Itu tuh Menurut customer Sendiri loh Bukan dari aku Itu menurut customer Sebetulnya Kita Kita Apa nih Apa BTW Kopinya Kemarin sedap Angkal Dua hari Udah Suidi Karena Itu suci yang bikin kan Kemarin literal Siapa yang bikin Lu kan Ya dibantu juga Mau barista yang lain Oh ya Anyway Pokoknya Intinya Kita Jangan Bilang Kopi kita tuh Paling enak Soalnya Enak Itu adalah Result Hasil Dari Apa yang kita Kerjakan Dengan Menjaga Kualitas Si produk Dari mulai Pemilihan Biji kopi Dari Pemilihan Profile Roastingnya Dari Pemilihan Packagingnya Kemasan Merawat Apa Menjaga Si biji kopi Itu Itu gue beli Box-box itu Mahal loh Per bijinya tuh Bisa 400 ribu 300 ribu Per box itu Untuk melindungi Supaya Penyimpanannya tuh Kedap Udara Gitu Itu supaya Menjaga kualitas Biji kopinya Gak cepat Rusak Itu Selah satu Selah satu Apa ya Selah satu Perlakuan kita lah Terhadap Produk Kit yang kita Yang kita Hasilkan Nah Soal itu enak Soal itu Nanti Apresiasi Dari Keponakan-keponakan Yang beli Itu mah Gue anggap Bonus Bonus-bonus Aja Itu Yang penting Customer Punya Experiencenya Dan Seperti yang kalian Tau Uncle Joe Kan Menunjukkan Kepada dunia Proses-proses Yang kita lakukan Dalam Pesehariannya Mulai dari Ngerosting Mulai dari Bikinnya juga Suka Dikeritain Di Youtube Channelnya Tojo Nah ini Prodian To Aprizal Ini salah satu Keponakan Uncle yang Cukup Setia ya Gue gak tau sih Dia udah Kesinyatuh Belum Karena kan Antara Wajah Dan nama Instagram Itu berbeda Tidak Bisa Bisa Dijirikan Dengan Kalau Suci kan Langsung Langsung Keletan Muka Lu Suci Sama Instagram Lu udah Jelas Dan Dan gue Dan gue kagum Lu Dan gue kagum Gue sih berpikir ya Ini kalau temen-temen Lihat ya Perhatikan ya Tampang si Suci ini Itu kayak Apa ya Kayaknya gak mungkin Ngepel Nyapu Gue bersih Jendela Yang gue belum lihat sih Nyikat WC Belum lihat sih Gue Dan 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 gue kagum sih Beneran kagum banget Ternyata Si seorang Suci Kurniawan ya Bisa Melakukan Pekerjaan-pekerjaan Seperti itu Luar biasa Si Waktunya tinggal 20 detik lagi nih Kita closing statement Ayo Closing Oke thank you semuanya Sampai ketemu lagi Di Curcolan kita Dadah